Halo semuanya, apa kabar kembali lagi bersama saya Alfian di game dinasti warrior 8 Oke guys, jadi di video kali ini aku akan menunjukkan cara untuk mendapatkan senjata bintang 5 dari salah satu karakter dari kerajaan jin ya, yaitu si mazau Oke, jadi seperti biasa sebelum kita memasuki pertempuran Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini guys Jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan subscribe, serta tonton videonya sampai habis Oke guys, kita sudah memasuki di pemilihan battle Untuk karakter si mazau ini yang pasti kalian pilih di kerajaan jin guys Lalu untuk battle-nya sendiri kalian pilih di battle of Chengdu Ingat, battle of Chengdu bukan yang chapter of Chengdu Karena disini ada dua ya Jadi kalian pilih yang battle of Chengdu si mazau force Oke, disini aku prepare dulu untuk senjatanya dia memakai pedang ya atau kolok Oke, sebentar aku prepare di senjata keduanya Aku pilih senjatanya lubu ya Lalu untuk senjata utamanya Aku pakai senjata bawaan ya, yaitu pedang Oke, disini untuk skill Ada beberapa yang aku ganti guys Mike Terror, attack, boost, akurasi Tetap aku pakai ya Disini aku akan mengganti quicklirner di victory cry Oke, nice Untuk animal yang pasti aku pilih red hair Oke, sekarang kita memasuki di arena pertempuran Unification Shuu has been doing pretty well We do get into scuffles every now and then, of course I guess that's no good though, is it? I'm sorry I've become a real complainer Yes, you have My lord It is time I know In order to end this interminable chaos We must destroy one of the swirling vortexes that form it Be aware of the magnitude of our task My lord We'll split into it Oke guys, kita barusan sudah menonton sedikit cut skin ya Jadi disini aku mau jelasin dulu guys Untuk di battle of Chengdu ini Mengingat ini adalah pertempuran terakhir ya Atau battle terakhir untuk kerajaan Jin Jadi dipastikan semua musuh disini sangat kuat guys Baik dari segi pertahanan, serangan maupun darahnya yang apel ya Untuk syaratnya disini kalian harus mengalahkan Guan Suu dan Jiang Wei dalam waktu kurang dari 7 menit ya Setelah mengalahkan Liu Shan Jadi disini setelah kalian mengalahkan si Liu Shan Mana Liu Shan Oke jadi disini Liu Shan belum muncul ya Intinya setelah kalian mengalahkan Liu Shan dalam waktu kurang dari 7 menit Kalian harus segera mengalahkan Liu Sorry Mengalahkan Guan Suu Nah ini dia Guan Suu dan Jiang Wei Jadi lokasinya dia berada di atas ya untuk Guan Suu Untuk Jiang Wei Ini berada di sedikit ke utara guys Tapi nanti Dia muncul di atas sini sih Kalau gak salah di lokasinya Jiang Bin ini Oke gak usah berlama-lama lagi Disini aku akan langsung masuk ke pertempuran guys Oh iya guys Jadi jujur ini percobaan Yang kesekian kalinya ya Karena beberapa kali aku gagal untuk mendapatkan senjata Si Mazou ini karena Sebeneran sulit banget Oke disini kita akan mengalahkan Liu Han terlebih dahulu Jadi kita akan mengalahkan Liu Han untuk membantu pasukan kita Bisa cepat membantu Maju ke depan ya Ais Setelah kita mengalahkan Liu Han Kita langsung masuk ke dalam kastil ini guys Yang lokasi bertanda hijau Disini kita kalahkan dua general Ada Deng Liang dan Baosu Oke Oke hai 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 setelah kita mengalahkan dua general disini kita langsung maju ke depan disini kita kalahkan di sini juga jadi ini perhitungan waktunya masih belum dimulai ya guys hitungan waktu dimulai setelah kita mengalahkan liusan hai 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 Oke setelah kita membereskan beberapa general di lokasi ini terlangsung menuju ke sini kita kalahkan Zhang Yi terlebih dahulu untuk membuka kastil yang di depan kita ya hai 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 isla kita berhasil membuka gerbang jadi kita akan berhadapan liusan disini ya hai 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 ini dia liusan ya kita tonton terlebih dahulu kadskin ini ya Terima kasih telah menonton! 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 dan nutut ya jadi disini kita kalahkan luksian terlebih dahulu Aduh I know a troublemaker when I see one That's our target I'm pulling back for now That was almost too easy Oke disini kita akan berhadapan dengan madai guys Nah ini dia ya kita kalahkan terlebih dahulu untuk membuka gerbang yang di atas ya Oke madai mana nih jadi kita akan mengalahkan madai berserta general ya General yang ada disini ada Zuzi, madai dan siapa lagi ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton! Oke, kita langsung kalahkan liusan untuk mengakhiri pertempuran ini guys Nice! Huh, gimana guys? Cukup menegangkan ya Jadi seperti itu caranya Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai habis ya guys Sampai jumpa di next video selanjutnya Dan bye-bye! Sampai jumpa di next video selanjutnya I declare the surrender of Shu My lord You have made the correct decision We accept your surrender Show the Shu Emperor due respect My thanks My comrades Well done This battle is a victory for Wei This battle is a victory for Wei And the battle is a victory for Wei And the victory for